Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alaallazina min qablikum daallakum tantamun Kita semua tentunya bahagia dengan kehadiran bulan ramadhan yang sesaat lagi insyaallah ada di hadapan kita Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang didalamnya terdapat laylatul qada Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita diantara hamba-hambanya untuk dapat duduk di dalam majlis ilmu, mempelajari apa yang Allah firmankan dan apa yang terdapat di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ayuhal ikhwarahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan pertama-tama jazakumullahu khairan kepada pihak DKI Masjid Al-Istikamah dan juga Panitia yang telah memfasilitasi perjumpaan kita pada hari ini. Yang mana kita semua tentunya bahagia dengan kehadiran bulan Ramadan yang sesaat lagi insyaAllah ada di hadapan kita. Walaupun semua yang hadir di sini, orang-orang yang mencintai bulan Ramadan, yang rindu akan kehadiran bulan Ramadan, kita yang hadir di tempat ini belum tentu akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Entah kapan ajal akan menjemput kita, mungkin hari ini, esok, lusa, kita belum bisa menjamin apakah kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya terdapat Laylatul Qadar. Berapa banyak di antara kawan kita, anggota keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita sayangi, yang mana ternyata Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Sebagaimana doanya para ulama, di antaranya Yahya ibn Abi Kathir, beliau selalu berdoa, Allahumma salimna li Ramadan, wa salimlana Ramadan, wa tasallamhum minna mutakabbalah. Ya Allah, karuniakanlah ni'matmu kepadaku untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karuniakanlah kami untuk dapat beramal di bulan Ramadan, dan terimalah amalan kami kelak. Inilah tiga bagian doa yang selalu dipanjatkan oleh beliau dan ura ulama, selain beliau. Dan ini juga yang harus kita minta kepada Allah SWT. Yang pertama, agar kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kenikmatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulannya ampunan, bulannya as-syam, bulannya tilawatul Qur'an. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, agar ketika kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan, kita dapat beramal di bulan Ramadan. Dan juga, agar Allah SWT menerima amalan kita kelak dari semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan hari ini kita berkumpul di tempat ini adalah bentuk tarhib kita. Persiapan kita berjumpa dengan tamu yang amat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Tamu tersebut, ayywal ikhwa, datang dalam kehidupan kita satu tahun satu kali. Tamu tersebut adalah tamu yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita berkumpul hari ini untuk menyambut kehadirannya, mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Karena ayat-ayat berkenaan dengan siam Ramadan, turun kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Syaban. Turun kepada Nabi SAW di bulan Syaban, sehingga Nabi Muhammad SAW memiliki waktu untuk mengajarkan para sahabat seperti apa hukum siam Ramadan. Dan itu yang harus kita lakukan. Bukan mempelajari hukum berkenaan dengan Ramadan ketika sebuah berada di dalam bulan Ramadan. Dan langkah Antum datang ke tempat ini mempelajari tentang bulan Ramadan ketika Antum berada di bulan Syaban mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka mempelajari tentang Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan. Mereka diberitahukan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan sebelum tibanya bulan Ramadan. Tepatnya di bulan Syaban di tahun kedua Hijriyah. Ayuhal Ikhwa Rahimani Warahimakumullah Pada tema yang pertama, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan pengertian tentang Ramadan, hukum Ramadan, dan juga keutamaan-keutamaan berkenaan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, Ayuhal Ikhwa berkenaan dengan pengertian tentang puasa di bulan Ramadan. Pengertian ini penting agar seseorang tahu seperti apa gambaran secara umum berkenaan dengan puasa tersebut. Karena jika seseorang tidak tahu makna dari puasa itu, kadangkala dia bisa salah langkah dan salah memahami apa yang seharusnya dia lakukan. Para ulama menyebutkan bahwa pengertian puasa atau pengertian ibadah sawm, diantaranya adalah apa yang disebutkan di dalam kitab al-fiqhul miyassar fi do'il kitabi wa sunnah, Yang mana disebutkan bahwa secara syariat puasa artinya adalah Al-imsa ku'anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat ma'anniya min tulu'il fajr ila gurubis syams Jadi yang dimaknai dengan puasa itu adalah Menahan diri dari makan dan minum dan segala bentuk pembatal puasa Dari mulai terbitnya fajr hingga terbenam matahari disertai dengan niat Menahan diri dari makan, minum dan segala bentuk pembatal puasa Dari mulai terbitnya fajr sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat Disertai dengan niat Ini adalah pengertian dari puasa Maka para ulama menyebutkan dari pengertian tersebut Dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun di dalam berpuasa itu ada dua Yang pertama adalah menahan diri dari makan, minum dan segala bentuk pembatal Dari terbit fajr sampai terbenam matahari Ini rukun yang pertama Rukun yang pertama Rukun yang kedua adalah niat Rukun yang kedua adalah niat Jadi dari pengertian tersebut bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian rukun itu Yang pertama menahan diri dari makan, minum dan segala bentuk pembatal Dari terbit fajr sampai terbenam matahari Kemudian rukun yang kedua adalah disertai dengan niat Dari pengertian ini kita dapat menjawab banyak sekali permasalahan di dalam berpuasa Yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin Contohnya Ada orang yang mengatakan Saya Seorang wanita Kemudian berpuasa Di bulan Ramadan Namun 30 menit Menjelang waktu berbuka Datang masa khayat Apakah puasa di hari tersebut Sah untuk saya Atau saya harus mengkobok di hari Kemudian Maka antum yang sudah mempelajari tentang pengertian dan rukun ini Dapat menjawab Bahwa rukun pertama dari puasa itu Menahan diri dari makan, minum dan segala pembatal Dari terbit fajr sampai terbenam Matahari Maka dapat dijawab Misalkan istri antum yang bertanya Bahwa 30 menit Menjelang waktu berbuka Artinya matahari belum Terbenam Maka Anti harus tetap mengkobok Puasa di hari Tersebut Karena puasa anti belum Sah Ini dapat kita ambil dari apa? Dari Dari pengertian tersebut Atau ada seseorang yang mengatakan Bahwa Dia itu Datang dari safar Misalkan dia Di hari pertama Ramadan Atau di 30 syaban Pergi safar Ke Kota Bandung Kemudian Waktu malam Dia berniat di tanggal 1 Ramadan itu Bahwa dia tidak akan berpuasa Karena posisinya sedang Safar Dia tidak niat puasa Tiba-tiba Dia ba'da fajr itu Dia tidur Bangun-bangun Duhur Setelah sholat duhur Dia berpikir Ini sayang kalau saya tidak puasa Karena dari ba'da fajr saya belum Makan Dan saya belum Minum Maka lebih baik Saya Berpuasa saja Maka dia baru Berniat Ketika puasa Ramadan tersebut Di tengah hari Apakah sah niatnya tersebut? Apakah sah puasanya tersebut? Maka kita bisa katakan Puasanya tersebut tidaklah Sah Kenapa? Karena tidak disertai dengan niat Karena niat ini harus bersamaan dengan dia Dari mulai terbit fajr sampai terbenam mata hari Karena ini adalah puasa wajib Yang ada khilaf di dalamnya adalah puasa sunnah Bolehkah seseorang berniat dari tengah hari Tapi puasa wajib harus niat dari awal hari Ini dapat kita jawab banyak pertanyaan Dari pengertian tersebut Maka antum harus mengetahui Berkenaan dengan pengertian Ini Kemudian secara singkat Ayuhal Ikhwah Berkenaan dengan hukum puasa ini apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina min kablikum Laallakum tattaqun Ini ayat yang antum akan selalu dengar Ketika bulan Ramadan Ya ayuhal ladhina amanu Panggilan keimanan Wahai orang-orang yang beriman Maka siapa yang mendengar panggilan ini Merasa dirinya beriman Jawablah panggilan tersebut Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumus siyam Diwajibkan atas kalian berpuasa Kama kutiba ala ladhina min kablikum Laallakum tattaqun Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang Sebelum kalian Agar kalian menggapai derajat ketakwaan Maka orang-orang yang mengaku dirinya beriman Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dirinya Untuk berpuasa Memerintahkan mereka Untuk berpuasa Maka kalau ada orang yang ingin berbuka Di tengah hari bulan Ramadan Tanpa udhur Itu kembali kepada diri mereka Jika mereka merasa Bukan orang-orang yang beriman Maka siapa diantara kita Yang merasa dirinya beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harus mengetahui bahwa Allah Mewajibkan kepada kita Untuk berpuasa Wajib Dan puasa di bulan Ramadan Merupakan salah satu bagian Daripada rukun Islam Bunia al-Islamu ala khams Syahadati an la ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Wa iqamis salah Wa ita'i zakah Wa sawmi Ramadan Wa hajji bayitillah Manistatau ilaihi sabila Lima bagian dari fondasi di dalam Islam Yang pertama adalah ucapan syahadat Kemudian yang kedua Salat Yang ketiga zakat Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan Dan yang kelima adalah haji Kebayitullah bagi siapa yang mampu Maka jelas sekali Bahwa puasa ini Adalah salah satu kewajiban di dalam Islam Bahkan merupakan rukun Islam Bahkan merupakan rukun Islam Maka siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa Para ulama menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kufur Keluar dari agama Islam Karena sama saja mengingkari Al-Quran Mengingkari firman Allah Dan mengingkari sabda Nabi Muhammad Maka siapa yang mengingkari kewajibannya berbahaya nih Dia dapat dikategorikan orang yang murtad keluar dari agama Islam Berbeda dengan orang yang meninggalkannya Jadi hukumnya berbeda Antara yang mengingkari kewajiban Dengan meninggalkan puasa tanpa udhur Meninggalkan puasa tanpa udhur adalah dosa besar Karena dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam Dia meninggalkan apa yang Allah SWT wajibkan Karena kemalasannya Karena kelalaiannya Dosa besar Dosa yang besar sekali Tapi tidak sampai derajat kufur keluar dari agama Islam Tetapi orang yang mengingkari kewajibannya Ini yang dihukumi oleh para ulama secara ijma Mereka keluar dari agama Islam Karena mengingkari firman Allah dan hadith Nabi Muhammad SAW Ada orang yang dia puasa di bulan Ramadhan Tapi dia mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadhan Walaupun dia berpuasa Tetapi dia mengingkari kewajibannya Ini bisa dihukumi Kufur Suka ada saja biasanya orang-orang Yang ingin tersorot kamera Yang ingin disebut namanya Dia mengeluarkan statement-statement Yang menimbulkan kegaduhan Dia mengatakan misalkan Saya puasa di bulan Ramadhan Tapi saya tidak mengatakan puasa ini Wajib Misalkan ada yang mengatakan seperti itu Ini hanya adat kebiasaan saja Untuk melatih kita Bagaimana merasakan Kesulitan yang dialami oleh orang-orang fakir Dan miskin Tapi tidak wajib Siapa yang tidak mempuasa silahkan Maka ini bisa dihukumi Kufur Karena mengingkari apa yang difirmankan oleh Allah Dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Di sisi yang lain ada orang yang dia tidak berpuasa Dia katakan Anda tidak puasa Kenapa? Malas Tapi Anda yakin ini wajib Allah yang merintahkan Nabi yang bersabda tentang kewajibannya Cuman Anda ini Masya Allah Tabarakallah Bukan Masya Allah ya Subhanallah Masya Allah juga dia bilang Subhanallah ya Dan Anda Malas puasa ini Maka kita katakan Antum Telah melakukan dosa besar Akan tetapi Tidak dihukumi Kufur Karena tetap meyakini kewajiban Puasa tersebut Maka Tidak boleh seseorang mengingkari kewajiban Puasa Tidak boleh mengingkari kewajiban puasa Maka puasa ini hukumnya siapa? Wajib Wajib ini bagi siapa? Ternyata wajib itu Tidak untuk setiap orang Ada orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ada orang-orang yang dia boleh Untuk memilih Mau berpuasa atau Tidak Ada orang-orang yang Kalaupun dia berpuasa Puasanya tidak akan Diterima Jadi ada yang wajib untuk melakukannya Dan sah dikala dia melakukannya Ada yang tidak wajib Namun dia dapat memilih Apakah berpuasa atau tidak Ada yang wajib bagi dia Akan tetapi tidak akan diterima puasanya Ada yang tidak wajib bagi dia Dan kalaupun berpuasa Tidak sah buah Pusing Anak wajib ya Jadi simpelnya seperti ini Di dalam puasa itu ada syarat wajib Ada syarat sah Syarat wajib Adalah siapa yang memenuhi kriteria tersebut Maka wajib bagi dia Berpuasa Syarat sah Adalah siapa yang memenuhi kriteria tersebut Maka jika dia berpuasa Barulah sah puasanya Jadi ada syarat wajib Ada syarat sah Syarat wajib Jika terpenuhi syarat tersebut Barulah wajib bagi dia untuk Berpuasa Berpuasa Syarat sah itu Syarat sah itu jika dia termasuk dalam kategori tersebut Barulah sah puasa seseorang Ada enam poin yang sering dibahas oleh para ulama Yang pertama Adalah keislaman Keislaman Sekarang Apakah islam ini Merupakan syarat wajib Atau syarat sah Atau Keduanya Ketika seseorang Beragama islam Wajibkah bagi dia Berpuasa Ketika dia Tidak beragama islam Wajibkah bagi dia Berpuasa Yakin Baik Poin ini Ayuhal ikhwah Sebelum kita lanjutkan Yang menjadi Permasalahan juga Di tengah-tengah para ulama Apakah orang-orang Yang tidak beragama islam Mereka Mukhautab Bifuru'i syariah Mereka akan dituntut Kelak di hari kiamat Tentang perkara-perkara Yang ada dalam syariat ini Atau mereka Hanya akan dihukum Karena kekufurannya Jadi apakah mereka Kelak di hari kiamat itu Hanya akan dihukum Karena kekufurannya Atau juga Kelak akan dihukum Karena mereka meninggalkan Sholat Karena mereka tidak berpuasa Karena mereka tidak berhaji Para ulama ada yang berpendapat Bahwasannya Orang-orang kafir itu Mereka Tidak dituntut Atas furu'u syariah Atas syariat-syariat Yang ada Kekufuran ini Sudah cukup Mereka mendapatkan Hak Azab Di hari kiamat Kelak Tapi ada para ulama Yang berpendapat Mereka Tidak hanya dituntut Untuk bersyahadat Tapi juga sebenarnya Mereka berkewajiban Untuk melakukan Sholat Dan yang lain Apa dalilnya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Apa jawaban mereka Kami dahulu Bukan termasuk Orang-orang yang Mendirikan Sholat Sehingga Kata para ulama Orang-orang yang Kafir itu Dia wajib Sholat Wajib puasa Akan tetapi Walaupun sholat Dan puasa Tidak akan Diterima Karena Kekufurannya Sehingga Keislaman ini Yang pertama Apakah dia Syarat wajib Maka jawabannya Dia bukanlah Syarat Wajib Artinya apa Islam ataupun Tidak Pada hakikatnya Mereka semua Wajib Untuk berpuasa Di bulan Ramadan Islam ataupun Tidak Maka bukan Termasuk syarat Wajib Apakah Islam ini Syarat sah Dari puasa Iya Kenapa Karena jika Islam Barulah sah Puasanya Jika tidak Beragama Islam Tidak sah Puasanya Walaupun dia Satu bulan Berturut-turut Berpuasa Tidak akan Diterima Dikarenakan Kekufur Dikarenakan Kekufur Kemudian Muncul orang-orang Yang mengatakan Kok begitu sekali Kan dia puasa Kenapa Puasanya tidak Diterima Hanya karena Dia tidak Islam Tidak adil Sekali Ini pertanyaan Yang sering muncul Dari orang-orang Yang berpemahaman Liberal Sering muncul Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Maka kita jawab Kepada mereka Ini yang menentukan Adalah Allah subhanahu Wa ta'ala Yang menciptakan Banusia Bahwa kunci utama Seseorang Mau diterima Amalannya Adalah Meyakini Tidak ada yang berhak Disembah Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Itu syarat utamanya Jika ada orang Yang tidak memenuhi Syarat tersebut Maka apapun Yang dia lakukan Tidak akan Diterima Sekarang misalkan Pak Bapak adalah Kepala sekolah Dari satu sekolah SD Kemudian Ada satu orang Yang dia tidak Mendaftar di sekolah Bapak Tetapi Suka ikut Mengikuti Kelas Kelas Yang ada di sekolah Bapak secara Online Murid-murid yang lain Mengerjakan soal ujian Dia pun mengerjakan Soal ujian Ketika Kelulusan Yang Bapak berikan Ijasa Itu yang terdaftar Sebagai siswa Atau yang tidak Terdaftar sebagai siswa Pun Bapak berikan Ijasa Yang terdaftar Ada gak kira-kira Yang protes Kenapa Enggak adil sekali Sekolah ini Orang yang tidak Terdaftar Kenapa tidak Diberikan ijasa Ada yang protes Seperti itu Tidak Kenapa Karena dia tahu Yang punya sekolah Punya Wemenang Nah ini yang punya Alam semesta Punya wemenang Untuk menentukan Siapa yang ibadahnya diterima Siapa yang ibadahnya Tidak Ya Di Indonesia nih Misalkan diadakan Pemilihan presiden Kemudian ada Orang Amerika datang Dia mau mendaftar Jadi calon presiden Masyarakat Indonesia menolak Tidak bisa Calon presiden Harus orang Indonesia Kira-kira Orang Amerika Bakal protes gak Enggak adil sekali Orang Indonesia nih Tidak Karena mereka tahu Yang berhak Menentukannya Ya orang Indonesia Ketika mereka Membuat peraturan Yang hanya Boleh mengajukan Sebagai calon presiden Orang Indonesia Negara lain Tidak akan ada yang protes Jumlah negara ratusan Mereka tidak akan Protes Dan orang-orang Liberal pun Tidak ada yang protes Tapi giliran Allah yang buat Aturan Mereka baru Protes Subhanallah Jadi Islam ini syarat Sah Namun bukan syarat Wajib Baik Yang kedua Ayuhal Ikhwah Adalah Albuluq Kebaliqan Albuluq Atau baliq Baliq ini Ditandai Dengan beberapa hal Kapan seseorang Dikatakan Baliq Untuk laki-laki Jika terdapat Satu diatira Tiga tanda Maka dikatakan Dia baliq Apa itu Jika dia mimpi Basah Atau Jika dia Keluar rambut Kemaluan Atau Jika Dia mencapai Usia 15 Tahun Jadi Jika salah satu Dari tiga tanda ini Muncul pada seorang Pria Dikatakan Dia baliq Mimpi basah Atau Keluar rambut Kemaluan Atau Mencapai usia 15 tahun Tahun Hijriah Tahun Hijriah Jadi Kita lihat Anak kita nih Ada gak Salah satu tanda Dari tiga tanda ini Jika ada Maka dikatakan Dia baliq Untuk wanita Tandanya itu Ada lagi Tambahannya Yaitu Jika haid Atau Hamil Jika haid Atau Hamil Jadi Jika seorang wanita haid Walaupun usianya Masih 9 tahun Maka dikatakan Dia sudah Baliq Jika muncul Satu diantara Empat tanda Untuk wanita Dan satu Diantara tiga tanda Untuk pria Maka dikatakan Dia Baliq Sekarang Apakah Baliq ini Merupakan syarat Wajib Dari puasa Jika seseorang Baliq Wajib Bagi dia Berpuasa Wajib Jika seseorang Belum baliq Wajib Bagi dia Berpuasa Tidak Kenapa Rufi'al Qalam An thalatha Qalam itu Diangkat dari Tiga bagian orang Salah satunya Adalah Anis Sobi Hatta Yahtalim Dari anak kecil Sampai dia Mimpi Basah Kenapa disebutnya Mimpi basah Tidak disebutnya Balik Karena secara garis besar Orang yang balik Dari galangan pria itu Tanda yang paling sering muncul Adalah Mimpi Basah Maka ini secara umum saja Maksudnya adalah Anak kecil Sampai dia Balik Sampai dia Balik Sehingga Balik ini syarat Wajib Artinya Kalau seseorang Belum balik Belum wajib Bagi dia untuk Berpuasa Sehingga Orang tua itu Tidak boleh memaksa Kepada anaknya Yang belum balik Untuk berpuasa Secara penuh Kita berkewajiban Untuk melatih mereka Mendidik mereka Akan tetapi Jika pada beberapa momentum Dia sudah tidak kuat lagi Untuk berpuasa Maka berikanlah Keringanan kepada Mereka Jangan Dipaksakan Kita latih mereka Ajarkan mereka Berpuasa dari Semenjak kecil Sehingga ketika Mereka sudah balik Mereka sudah siap Untuk berpuasa Secara Penuh Tetapi Tidak boleh Dipaksakan Tidak boleh Dipaksakan Kadang anak kecil Sampai merintih-rintih Dia kelaparan Sama orang tuanya Tidak dikasih Kenapa? Puasa Kenapa? Tetangga sebelah Juga lebih kecil Dari kamu Puasa Papa malu Kalau kamu Tidak selesai puasanya Ini tidak Tidak benar Yang seperti ini Anaknya sakit Merintih-rintih Ya kasih makan Karena dia belum wajib Untuk berpuasa Sekarang Apakah balik ini syarat sah Untuk berpuasa? Jika seseorang balik Sah gak puasanya? Sah Jika seseorang belum balik Sah tidak puasanya? Sah puasanya Jika dia sudah Memeis Jika dia sudah bisa Membedakan Ini akan menjadi Tabungan pahala Untuk dia Dan juga Untuk orang tuanya Tentunya yang mengajarkan Mereka Contohnya Anak-anak usia 7 tahun 8 tahun 9 tahun Dia sudah Memeis Sudah bisa Membedakan Yang seperti ini Orang-orang Yang mencapai usia tersebut Walaupun belum balik Ketika dia berpuasa Puasanya tetap Sah Dan menjadi Tabungan pahala Untuk dia Dan juga untuk Kedua orang Tuanya Maka yang kedua Adalah balik Syarat wajib Atau bukan? Syarat wajib Syarat sah Atau bukan? Bukan Bukan syarat sah Karena jika dia Sudah mumayis pun Sah bagi dia Puasanya Baik Poin ketiga Setelah balik Adalah Akal Setelah balik Adalah Akal Apakah Orang Yang berakal Wajib Untuk berpuasa Wajib tidak? Wajib Orang yang berakal Wajib untuk Berpuasa Orang yang tidak berakal Wajib tidak untuk berpuasa? Tidak Karena kolam diangkat Dari tiga kelompok Salah satunya Orang yang hilang ingatannya Sampai dia Sadar Sampai dia berakal Jadi orang yang hilang ingatannya Dia tidak wajib untuk Berpuasa Tidak memiliki Kewajiban untuk Berpuasa Maka jangan dipaksakan Ketika ada anggota keluarga Yang sudah hilang ingatan Jangan dipaksa untuk Berpuasa Yang dia tidak tahu Sekarang tanggal berapa Hari apa Puasa atau tidak Yang kadang dia makan Dia pikir dia sedang tidak berpuasa Kemudian masuk ke kamar Keluar Bertanya tentang Kapan jam berbuka Yang seperti ini Artinya akal sudah hilang dari Pikirannya Sehingga yang seperti ini Tidak wajib untuk Berpuasa Namun banyak didapati Di tengah-tengah kaum muslimin Yang memiliki anggota keluarga Yang seperti ini Dipaksa untuk Berpuasa Padahal mereka Tidak wajib untuk Berpuasa Apakah mereka Jika berpuasa Orang-orang yang berakal Apakah sah puasanya Sah Yang tidak berakal Jika puasa Sah tidak puasanya Tidak Dia tidak tahu Apa yang dia lakukan Kan tadi kita Kembali ke pengertian Seseorang itu Puasa harus disertai Dengan apa Niat Dia kan gak tahu Dia ngapain Dia nahan lapar Nahan minum Dari terbit fajar Sampai terbenah matahari Ditanya dia sedang apa Dia juga gak tahu Tanpa disesari dengan Niat Maka orang yang berakal Tidak sah puasanya Karena dia tidak tahu Apa yang dia Lakukan Jadi orang yang berakal ini Wajib bagi dia puasa Tidak berakal Tidak wajib Orang yang berakal Sah darinya puasa Jika tidak puasa Jika dia tidak berakal Sah tidak puasanya Tidak Akan tetapi Tidak masalah Jika dia puasa Silahkan saja Kita bagian daripada Melatih ingatannya Mungkin saja Ketika dia berbarengan Dengan keluarganya Sahur Berbarengan Berbuka Ada ingatan-ingatan Yang mulai Muncul di benaknya Melatih Untuk dikembalikan Ingatannya Berarti Akal ini Syarat wajib bukan? Syarat wajib Syarat sah bukan? Syarat sah Syarat wajib Dan syarat Sah Artinya ketika berakal Wajib puasa Ketika berakal Sah puasanya Ini yang keberapa Barusan? Ketiga Yang keempat Ayuhal Ikhwah Adalah As-sehah Kesehatan Kesehatan Ketika seseorang Itu sehat Wajibkah bagi dia Berpuasa? Wajib Ketika seseorang Sakit Wajib tidak bagi dia Berpuasa Ketika seseorang Sakit Wajib gak bagi dia Berpuasa? Wajib tidak? Tergantung Sakitnya Nah para ulama Menyebutkan Sakit yang Tidak wajib Seseorang berpuasa Adalah sakit Yang mana dia Tidak mampu Untuk Berpuasa Kalau orang Misalkan kejepit pintu Tangannya bengkak Jangan ya katakan Anda ada Uzur Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa mengkana Minkum maridon Atau ala safarin Fa'iddatu min aya Min ukhor Anda sakit Anda boleh mengkodoh Di hari berikutnya Sakit apa? Kejepit pintu Itu tidak Tidak termasuk Dari penyakit Yang boleh orang Meninggalkan Puasa Jadi penyakit Jadi penyakit Yang dibolehkan Seseorang Meninggalkan Puasa Adalah penyakit Yang menyebabkan Dia tidak mampu Untuk Berpuasa Kalau dia Mohon maaf Dia ke senggol Atau misalkan Dia ke seleo Dia ke jepit pintu Atau kecugak Misalkan Hal-hal yang semacam itu Itu tidak menjadikan Dia memiliki Uzur Kecuali dia meriang Badannya menggigil Misalkan Ya itu baru dia punya Uzur Untuk tidak Berpuasa Tapi secara umum Kalau ditanyakan Apakah kesehatan ini Syarat wajib Jawabannya syarat Wajib Apakah kalau Seseorang sakit Punya ulur Untuk tidak berpuasa Iya Dia punya ulur Untuk tidak berpuasa Nah sekarang Apakah orang yang sehat Sah bagi dia puasa Sah Orang yang sakit Kalau tetap berpuasa Sah tidak bagi dia puasa Sah Sehingga Kesehatan ini Adalah syarat wajib Tetapi bukan syarat Sah Artinya Mau sehat Mau sakit Puasanya tetap Sah Jika dia Berpuasa Jelas Baik Yang berikutnya Adalah Al-Iqamah Orang yang Menetap Di satu tempat Artinya Tidak dalam kondisi Safar Al-Mukim Orang yang Menetap di satu tempat Ketika Seseorang itu Mukim Berada di satu tempat Tidak dalam kondisi Safar Wajib gak bagi dia Berpuasa Wajib Ketika dia Safar Wajib tidak bagi dia Untuk berpuasa Tidak Tidak wajib bagi dia Untuk berpuasa Dalilnya apa Sama Waman kana minkum Maribon Au ala Safarin Fa'iddatum Min ayamin Ukhar Safar Orang yang Safar Maka diganti Di hari yang Lain Dalilnya sama Surat Al-Baqarah Ayat 185 Maka siapa yang Safar Dia boleh Untuk tidak Berpuasa Dia tidak wajib Untuk Berpuasa Nah kapan Seseorang itu Dikatakan Musafir Kapan seseorang itu Dikatakan Safar Banyak perkataan Ulama Berkenaan dengan Kapan seseorang itu Dikatakan Safar Namun Bisa ditarik kesimpulan Mayoritas ulama Berada pada Dua pendapat Yang pertama Adalah ketika Jarak tempuh Itu antara 80 sampai 85 km Barulah seseorang Dikatakan Safar Pendapat kedua Yang banyak juga Adalah Dikembalikan Kepada Urf Kepada Sesuatu Yang dikenal Di tengah-tengah Masyarakat Tersebut Apakah jarak itu Termasuk Safar Atau Tidak Jadi secara Jarak 80 sampai 85 km Dan juga Dikembalikan Kepada Urf Kepada Urf Di daerah Sekitar Kalau kesana Disebutnya Safar Atau Tidak Maka Antum tinggal Lihat Contohnya Bogor Jakarta Secara Jarak Memenuhi 85 km Tidak Di bawah Apalagi Jakarta Timur Dari Bogor Dekat sekali Mungkin 30-40 km Secara Urf Orang-orang Bogor Ini kalau ke Jakarta Nyebutnya Safar Apa tidak Tidak Maka secara Secara jarak Terpenuhi Syarat Safar Secara Urf Juga Tidak Disebut Safar Maka Seorang Orang Dari Bogor Ketika Pergi Ke Jakarta Dia tidak Bisa Mengkosor Sholat Dan Dia tidak Boleh Meninggalkan Puasa Karena Tidak Termasuk Hukum Safar Tapi Dari Bogor Ke Bandung Secara Jarak Lebih Dari 85 km Lebih Urf Masyarakat Bogor Kalau ke Bandung Sebutnya Safar Apa tidak Safar Maka Termasuk Dari Kategori Safar Maka Siapa Yang Berpergian Dari Bogor Ke Bandung Dia Dapat Mengkosor Sholat Bahkan Sunnah Ketika Sholat Sendiri Dia Mengkosor Dan Dia Dapat Tidak Berpu Wasa Karena Termasuk Dalam Kategori Musa Musafir Maka Safar Ini Syarat Wajib Bukan Syarat Wajib Ketika Dia Mukim Ini Syarat Wajib Bukan Syarat Wajib Ketika Dia Mukim Wajib Bagi Dia Untuk Berpuasa Ketika Dia Safar Dia Boleh Untuk Tidak Berpuasa Syarat Sah Atau Bukan Bukan Artinya Ketika Seseorang Mukim Kalau Puasa Sah Tidak Sah Ketika Seseorang Safar Ketika Dia Berpuasa Sah Tidak Puasanya Sah Tidak Puasanya Sah Karena Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Memberikan Pilihan Kepada Orang-orang Yang Safar Mau Mereka Puasa Atau Mau Mereka Tidak Puasa Walaupun Dalam Hadith Yang Lain Rasulullah Mengatakan Tidak Termasuk Dari Kebaikan Orang-orang Berpuasa Dikala Safar Para Ulama Menjelaskan Bahwa Ini Untuk Orang-orang Yang Dia Safar Safar Yang Berat Yang Menyebabkan Dia Kondisi Tubuhnya Tidak 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 Normal Lagi Artinya Sangat Kelelahan Kemudian Memaksakan Diri Untuk Tetap Berpuasa Maka Itu Bukanlah Bagian Daripada Kebaikan Tapi Kalau Dia Mau Tetap Puasa Sah Tidak Puasanya Puasanya Adalah Sah Ini Yang Poin Keberapa Kelih Kelima Yang Pertama Tadi Apa Islam Yang Kedua Balik Yang Ketiga Akal Yang Keempat Sehat Yang Kelima Mukim Atau Iqoma Yang Keenam Adalah Terbebas Dari Haid Dan Nifas Terbebas Dari Haid Dan Nifas Terbebas Dari Haid Dan Nifas Ketika Ini khusus Wanita Bapak 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 Ditulis Bapak Bapak Boleh Nulis Tapi Ini khusus Permasalahan Wanita Terbebas Dari Haid Dan Nifas Ketika Seseorang Terbebas Dari Haid Dan Nifas Wajib Bagi Dia Untuk Berpuasa Wajib Ketika Seseorang Tidak Terbebas Dari Haid Dan Nifas Boleh Tidak Untuk Berpuasa Tidak Hanya Tidak Wajib Tapi Tidak Boleh Bagi Seorang Wanita Berpu Berpuasa Ketika Seorang Wanita Terbebas Dari Haid Dan Nifas Sah Tidak Puasanya Sah Ketika Seseorang Tidak Terbebas Dari Haid Dan Nifas Artinya Adalah Syarat Wajib Dan Syarat Sah Syarat Wajib Dan Syarat Sah Dan Wanita Ini Saya ingatkan Lagi Ibu-ibu Banyak Diantara Wanita Yang Memaksakan Diri Ketika Berjumpa Dengan Bulan Ramadhan Itu Sampai Minumpil Untuk Menahan Haid Dengan Harapan Ingin Berpuasa Di Bulan Ramadhan Seakan Akan Ketika Dia Puasa Di Bulan Ramadhan Barulah Dia Sedang Beribadah Seakan-akan Ketika Dia Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Karena Perintah Dari Allah Larangan Dari Allah Untuk Mereka Berpuasa Seakan-akan Mereka Itu Tidak Sedang Beribadah Kepada Allah Ini Adalah Pemahaman Yang Keliru Seorang Wanita Ketika Dia Tidak Puasa Dikarenakan Sedang Haid Maka Dia Saat Itu Sedang Beribadah Kepada Allah Karena Dia Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Padahal Di Saat Orang Orang Sedang Berpuasa Dia Tidak Boleh Berpuasa Karena Sedang Haid Atau Nifas Itu Adalah Bentuk Ibadah Kepada Allah Jadi Ibu Ibu Jangan Menganggap Bentuk Ibadah Itu Hanya Ketika Ibu Ibu Berpuasa Tapi Ketika Ibu Ibu Meninggalkan Puasa Karena Haid Dan Nifas Dianggap Itu Bukan Sedang Beribadah Kepada Allah Silahkan Wanita Yang Sedang Hid Dan Nifas Bisa Mengisi Ramadan Dengan Ibadah Yang Lain Dengan Dia Membaca Zikir Berdoa Membaca Al-Quran Dari Apa Yang Dia Hafal Dia Bisa Mengisi Hari-harinya Dengan Beribadah Menyiapkan Santap Sahur Untuk Keluarganya Menyiapkan Berbuka Untuk Keluarganya Itu Adalah Bentuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Ibu-ibu Ada Satu Poin Yang Sering Orang Salah Kaprah Berkenaan Dengan Nifas Dan Haid Seorang Wanita Ibu-ibu Sekalian Harus Memahami Apa Bedanya Darah Haid Dan Darah Selain Haid Kapan Seseorang Disebut Sedang Nifas Kapan Seseorang Tidak Nifas Seorang Wanita Harus Faham Berkenaan Dengan Fikir Tersebut Harus Mengerti Mana Darah Jangan sampai Dia mengira Darah Padahal Itu Darah Istihabah Jangan Sampai Dia mengira Itu adalah Darah Nifas Padahal Bukan Darah Nifas Karena Dampaknya Sangat Besar Banyak Wanita Yang Salah Kaprah Contohnya Ketika Wanita Keguguran Wanita Keguguran Ditanya Kegugurannya Berapa Bulan Misalkan Saya Dua Bulan Keguguran Keluar Darah Ketika Seseorang Keguguran Dia Dikirat Keluar Darah Keluar Darah Cukup Banyak Banyak Wanita Yang Menganggap Bahwa Itu Adalah Darah Nifas Padahal Itu Tidak Termasuk Darah Nifas Seperti Darah Segar Biasa Dia Tetap Wajib Sholat Tetap Wajib Berbu Selama Dia Sehat Tapi Banyak Wanita Yang Menganggap Itu Adalah Darah Hayab Ini Adalah Hal Yang Sangat Penting Dipahami Oleh Wanita Ketika Keguguran Maka Darah Yang Keluar Dari Wanita Yang Keguguran Itu Kalau Kita Klasifikasikan Terbagi Tiga Pertama Keguguran Sebelum 80 Hari Usia Kehamilan Yang Kedua Di Antara 80 Sampai 120 Hari Yang Ketiga Di Atas Usia 120 Hari Ketika Seorang Wanita Keguguran Sebelum 80 Hari Maka Itu Hanyalah Segumpal Darah Dan Itu Darah Yang Keluar Bukanlah Darah Hayat Bukan Darah Nifas Bukan Darah Nifas Maka Dia Tetap Wajib Sholat Dan Wajib Berpuasa Jika Keguguran Sebelum 80 Hari Jika Keguguran Selatlah 120 Hari Maka Telah Ditiupkan Ruh Kepada Bayi Tersebut Dan Biasanya Sudah Berbentuk Ada Bentuk Tangan Bentuk Kepala Janin Maka Darah Yang Keluar Itu Adalah Darah Nifas Darah Yang Jika Diantara 80 Sampai 120 Hari Maka Dilihat Apakah Janin Tersebut Sudah Berbentuk Atau Belum Berbentuk Jika Sudah Berbentuk Janin Tersebut Maka Terhitung Yang Keluar Darah Nifas Jika Belum Berbentuk Maka Darah Yang Keluar Bukanlah Darah Nifas Jadi Secara Umum Patokannya Kapan Wanita Yang Keguguran Itu Terhitung Darah Darah Nifas Atau Tidak Adalah Dari Janin Yang Keluar Berbentuk Atau Tidak Jika Berbentuk Maka Itu Adalah Darah Nifas Jika Tidak Berbentuk Bukanlah Darah Nifas Jadi Wanita Yang Terbebas Dari Haid Dan Nifas Maka Dia Wajib Untuk Berpu Pasah Karena Wanita Kadangkala Dia Anggap Ini Darah Istihabah Eh Darah Haid Padahal Itu Darah Istihabah Wanita Harus Memahami Poin Terus Baik Ini Kita Berbicara Tentang Hukum Sekarang Berbicara Tentang Keutamaan Sebelum Pertanyaan Masih ada 15 Menit Masih ada Baik 20 Baik Sekarang Kita Berbicara Tentang Keutamaan Puasa Di Bulan Ramadhan Ya Keutamaan Berpuasa Di Bulan Ramadhan Itu Ada Keutamaan Berkenaan Dengan Amalan Yang Kita Lakukan Di Bulan Ramadhan Dari Puasa Dan Yang Selainnya Kemudian Dari Hasil Yang Digapai Setelah Kita Melakukan Ibadah Di Bulan Ramadhan Jadi Dari Ibadah Ada Keutamaan Dan Dari Hasil Apa Ahdaf Atau Tujuan Tujuan Dari Dilaksanakannya Puasa Di Bulan Ramadhan Dari Keutamanya Ya Ibadah Puasa Adalah Ibadah Yang Sangat Istimewa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Di Dalam Sebuah Hadith Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kullu Amal Ibni Adam Yudha'af Setiap Amalan Bani Adam Itu Allah Subhanahu Wata'ala Melipat Gandakannya Al Hasanatu Bi Asyri Amthaliha Satu Amalan Kebaikan Dilipat Gandakan Menjadi Sepuluh Kebaikan Sampai Tujuh ratus Kali Lipat Jadi Satu Amalan Kebaikan Allah Lipat Gandakan Sepuluh Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat Karena Karena Usia Kita Manusia Umat Nabi Muhammad Ini Pendek Allah Mulihakan Kita Dengan Pelipat Gandakan Pahala Dari Sepuluh Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat Bayangkan Setiap Amalan Soleh Mengaji Solat Zikir Sedekah Itu Pelipat Gandakan Dari Sepuluh Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat Kecuali Apa Puasa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Puasa Karena Puasa Itu Untuk Ku Dan Aku Yang Yang Akan Membalas Karena Mereka Meninggalkan Makanannya Dan Syahwat Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jika Amalan Salih Yang Lain Hanya Mendapatkan Range Pelipat Gandakan Pahala Dari Sepuluh Sampai Tujuh Ratus Puasa Itu Menjadi Hak Priogratif Allah Untuk Melipat Gandakan Pahala Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akramul Akramin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Arhamul Rahimin Tentunya Pelipat Gandakan Pahala Ini Sangatlah Dahsyat Hingga Rasulullah Dalam Sebuah Hadith Mengatakan Lisa Imi Farhatan Orang Yang Berpuasa Itu Punya Dua Kebahagiaan Farhatun Inda Fitri Wa Farhatun Inda Liqai Rabbih Kebahagiaan Di saat Dia Berbuka Dan Kebahagiaan Di saat Dia Berjumpa Dengan Allah Dua Kebahagiaan Kenapa Sangking Dahsyatnya Ganjaran Pahala Yang Dia Dapatkan Maka Di saat Dia Berjumpa Dengan Allah Kebahagiaan Itu Akan Sangat Luar Biasa Sekali Barulah Dia Tahu Berapa Banyak Pelipat Gandaan Yang Allah Berikan Bagi Mereka Yang Berpu Puasa Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Wangi Mulut Orang Yang Berpuasa Itu Lebih Wangi Di sisi Allah Daripada Al-Misk Minyak Wangi Mis Apa Di Indonesia Sebutnya Kasturi Lebih Wangi Orang Mungkin Menganggapnya Aib Tapi Itu Lebih Wangi Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Daripada Wanginya Minyak Asturi Tapi Antum Perlu Poin Ini Garis Bawah Ini Nabi Mengatakan Di sisi Allah Jangan Antum Menganggap Bahwa Ketika Antum Sedang Berpuasa Antum Juga Harus Lihat Jangan Sampai Mengganggu Orang Lain Jadi Ketika Berbicara Harus Jangan Sampai Aromanya Tercium Oleh Orang Lain Walaupun Betul Itu Lebih Wangi Daripada Minyak Asturi Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tidak Perlu Mindar Tidak Perlu Takut Tapi Tetap Ketika Berbicara Dengan Orang Beri Jarak Beri Jarak Agar Orang Lain Tidak Menganggul Hukum Asalnya Seperti Itu Bayangkan Ini Keutamaan Orang Yang Berpuasa Bahkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Dalam Sebuah Hadith Tidaklah Seseorang Berpuasa Satu Hari Lillah Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharapkan Wajah Allah Satu Hari Dia Puasa Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Jauhkan Wajahnya Dari Api Neraka Sepanjang Perjalanan 70 Tahun 70 Tahun Satu Hari Orang Berpuasa Dijauhkan Wajahnya Dari Api Neraka Sejauh Perjalanan 70 Tahun Yang kita Bahas Dari Tadi Ini Adalah Keutamaan Puasa Baik Puasa Yang Secara Hukum Sunnah Ataupun Puasa Yang Lain Ini Hukum Yang tadi Kita Sampaikan Tentang Sunnah Apa Tentang Keutamaan Puasa Ini Berlaku Untuk Puasa Senin Kemis Puasa Ayam Al-Bid Puasa Dawud Puasa Arofah Puasa Ashura Ini Berlaku Untuk Itu Apalagi Jika Kita Melakukan Puasa Ramadhan Puasa Yang Allah Subhanahu Wata'ala Wajibkan Tidak Ada Amalan Yang Dilakukan Oleh Hambaku Yang Lebih Aku Cintai Kata Allah Daripada Apa Yang Aku Wajibkan Untuk Mereka Maka Jika Ini Yang Didapat Oleh Orang Orang Yang Berpuasa Sunnah Terlebih Lagi Mereka Akan Mendapatkan Keutamaan Ketika Mereka Berpuasa Di Bulan Ramadhan Yang Merupakan Puasa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajibkan Puasa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Lathina Min Qablikum Diwajibkan Atas Kalian Berpuasa Sebagaimana Orang-orang Sebelum Kalian Yang Yang Mana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Siapa yang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Dilandasi Dengan Keimanan Dan Dilandasi Dengan Pengharapan Pahala Dari Allah Maka Akan Diampuni Dosa-dosanya Yang Telah Lalu Maka Seseorang Itu Ketika Puasa Ramadhan Didasari Dengan Keimanan Dan Berharap Pahala Dari Allah Pengharapan Pahala Dari Allah Ini Penting Jangan Pernah Mengatakan Bahwa Saya Puasa Hanya Karena Allah Wajibkan Saya Tidak Mau Pahala Dari Allah Sudah Banyak Yang Allah Berikan Kepada Saya Ini Ciri Khas Orang Yang Angkuh Dan Sombong Allah Perintahkan Kita Untuk Mengharap Pahala Dia Katakan Saya Tidak Berharap Pahala Allah Perintahkan Kita Untuk Mengharapkan Surga Karena Cinta Betul Kita Beribadah Kepada Allah Karena Cinta Tapi Juga Harus Disertai Dengan Pengharapan Pahala Dari Allah Karena Itu Yang Diperintahkan Oleh Allah Itu Yang Diinginkan Oleh Allah Itu Yang Dicontohkan Oleh Para Nabi Rahabah Dalam Beribadah Kepada Allah Mereka Iringi Dengan Harapan Dan Rasa Takut Maka Itu Harus Terus Berjalan Cinta Harapan Dan Rasa Takut Di Dalam Beribadah Kepada Allah Antum Dijanjikan Ampunan Pahala Jika Apa Jika Berkuasa Dilandasi Dengan Keimanan Dan Berharap Pahala Dari Allah Diampuni Siapa Diantara Kita Yang Tidak Berdosa Allah Akan Ampuni Janji Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Niatkan Dari Sekarang Jika Berjumpa Dengan Bulan Ramadhan Saya Akan Berpuasa Dengan Keimanan Atas Perintah Muya Allah Engkau Wajibkan Aku Berpuasa Aku Akan Berpuasa Dan Aku Mengharapkan Pahala Ganjaran Darimu Ya Allah Diantaranya Adalah Dihapuskan Dosa-dosa Kita Yang Telah Lalu Makanya Orang-orang Yang Diada Di Alam Kubur Sekarang Berharap Satu Detik Untuk Berjumpa Dengan Bulan Ramadhan Untuk Mendapatkan Kemuliaan Bulan Ramadhan Tapi Harapan Tersebut Sudah Hilang Bagi Mereka Harapan Itu Ada Pada Diri Kita Sekarang Walaupun Kita Belum Bisa Menjamin Apakah Kita Akan Berjumpa Atau Tidak Dengan Ramadhan Maka Ini Keutamaan Yang Istimewa Diampuni Dosa Kita Yang Lalu Bahkan Rasulullah Mengatakan Al-Jumlah Ilal-Jumlah Wal-Ramadhan Ilal-Ramadhan Mukaffiratun Lima Bainah Satu Jumat Kejumat Yang Lain Ramadhan Ke Ramadhan Yang Lain Adalah Penggugur Dosa Di Antara Keduanya Jika Dijauhi Dosa Dosa Besar Belum Lagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Iza Jاء Ramadhan Futihat Abwabul Jannah Wa Gullikat Abwabul Nar Was Suffidati Syayatin Jika Datang Bulan Ramadhan Dibuka Pintu Pintu Surga Ditutup Pintu Pintu Sedikit Dari Musuh-musuh Antum Yang Biasa Dihadapi Di Hari Biasa Makanya Orang Ketika Masuk Bulan Ramadhan Itu Banyak Yang Lebih Iqbal Lebih Terdepan Dalam Melakukan Amalan Saleh Kenapa? Karena Musuhnya Sedikit Antum Kalau Main Bola Saja 11 Lawan 11 Tiba-tiba Lawan Antum 4 Orang Di Kartu Merah Tinggal 11 Lawan Berapa? Lawan 7 Biasanya Yang Iya Kenapa? Karena Lawannya Berkurang Di Bulan Ramadhan Allah Kurangi Lawan Kita Musuh Kita Syaitan Dari Golongan Jin Allah Belenggu Tapi Kok Banyak Yang Masih Masih Banyak Karena Disana Ada Syaitan Dari Golongan Manusia Disana Ada Yang Namanya Hawa Nafsu Disana Ada Yang Namanya Kebiasaan Buruk Dan Ini Akan Terus Berada Di Tengah Tengah Kita Tetapi Allah Kurangi Musuh Kita Yaitu Syaitan Dari Golongan Jin Itu Yang Menyebabkan Iqbal Kita Kuat Ketika Masuk Di Bulan Ramadhan Karena Musuh Kita Berkurang Makanya Aneh Kalau Orang Sudah Musuhnya Dikurangi Tidak Beramal Soleh Juga Sama Seperti Antum Keheranan Kalau Orang Main Sepak Bola 11 Lewan 7 Kok Yang 11 Kalah Sama Yang 7 Orang Pasti Itu Akan Menimbulkan Cacian Makian Dari Penonton Sudah 11 Kalah Itu Juga Yang Terjadi Kepada Orang Orang Yang Sudah Masuk Bulan Ramadhan Malah Maksiat Jauh Dari Ketaatan Tidak Berpuasa Cacian Dan Makian Itu Mungkin Saja Muncul Dari Orang Orang Yang Melihat Orang Orang Yang Seperti Ini Walaupun Kita Tidak Boleh Mencaci Dan Memaki Menasihati Tapi Merugi Orang Yang Seperti Ini Sudah Dikurangin Musuhnya Masih Kalah Maka Kita Jangan Termasuk Orang Orang Yang Kalah Tersebut Maka Kenapa Coba Di Hari Pertama Malam Ramadhan Jika Ramadhan Nanti Hari Kamis Malam Kamis Antum Lihat Semua Masjid Yang Antum Tinggal Luber Keluar Penuh Keluar Tarawih Pertama Penuh Semangat Tidak Ada Musuh Di Malam Pertama Setan Tidak Ada Dari Golongan Jin Dia Merasa Aman Dia Lupa Dia Punya Hawa Nafsu Dan Punya Kebiasaan Buru Dan Punya Setan Dari Golongan Manusia Hari Pertama Semangat Dua Tiga Empat Lihat Di Pertengahan Ramadhan Kembali Ke Asal Kenapa Banyak Godaannya Banyak Godaannya Setan Dari Golongan Manusia Banyak Orang Mau Berangkat Ke Masjid Udah Mending Buka Bersama Sama Anak Aja Ada Di Restoran Enak Pas Dia Mau Sholat Udah Sholat Sini Aja Ada Musola Antri Dia Lama Musola Restoran Kecil Yang Hadir Ratusan Ada Restoran Yang Besar Mungkin Seribuan Musolanya Kecil Antri Sholat Isya Bablas Tarawih Lewat Ini Yang Terjadi Atau Kebiasaan Buruk Kebiasaan Buruk Orang Ada Menonton Bola Seru Hari Kebiasaan Orang Dengarkan Al-Quran Dia Dengarkan Dangdutan Kenapa Kebiasaan Kebiasaan Buruk Dia Terus Dan Keinginan Hawa Nafsu Yang Tinggi Akhirnya Walaupun Musuhnya Sudah Kurangi Tetap Kalah Dalam Pertarungan Di Bulan Ramadhan Nah Ini Jangan Sampai Kita Hanapi Dan Di Bulan Ramadhan Juga Terdapat Malam Yang Lebih Baik Daripada Seribu Baik Daripada Seribu Gapai Hari Tersebut Beretikaf Silahkan Mau Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan Mau Di Setiap Malam Satu Malam Penuh Berangkat Ke Masjid Sebelum Magrim Pulang Pulang Dari Masjid Baada Fajr Atau Baada Shuru Misalkan Ada kegiatan Pekerjaan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Malamnya Jangan Ditinggalkan Untuk Mengisi Masjid Masjid Dengan Beretikaf Perbanyak Ibadah Selama Di Bulan Ramadhan Nah Ini Keutamaan Keutamaan Yang Ada Di Dalamnya Apa Keutamaan Yang Dihasilkan Jika Kita Beribadah Dengan Sungguh Sungguh Di Bulan Ramadhan Derajat Ketakwaan Dan Menjadi Hamba Yang Bersyukur Agar Kalian Menggapai Derajat Ketakwaan Maka Ingin Dilihat Nanti Apakah Ramadhan Kita Berhasil Atau Tidak Lihat Derajat Ketakwaan Kita Meningkat Atau Atau Tidak Bertambah Atau Atau Tidak Bagaimana Parameter Ketakwaan Itu Dapat Dilihat Sebagaimana Kata Ali Bin Abi Talib Bahwa Taqwa Itu Empat Poin Yang Harus Dilihat Jika Seseorang Menilai Dirinya Bertakwa Atau Tidak Yang Pertama Adalah Al-Khawfu Minal Jalil Yang Kedua Al-Amalu Bit Tanzil Yang Ketiga Al-Qana'atu Bil Qalil Yang Keempat Al-Istihadad Li-Yawmin Rahil Empat Poin Parameter Ketakwaan Kata Ali Bin Abi Takut Kepada Allah Maka Selesai Ramadhan Antum Semakin Takut Tidak Ketakutan Kepada Allah Beda Dengan Makhluk Semakin Takut Kepada Allah Semakin Dekat Kita Kepada Allah Takut Dari Bermaksiat Kepada Allah Kalau Rasa Takut Ini Membesar Ketika Selesai Bulan Ramadhan Tandanya Antum Berhasil Masuk Di Dalam Sekolah Bulan Ramadhan Lulus Antum Kenapa? Karena Derajat Ketakuan Antum Berarti Bertambah Yang Kedua Adalah Mengamalkan Apa yang Allah Turunkan Dari Al-Quran Dan juga Sunnah Sunnah Nabi Maka Jika Selesai Nanti Bulan Ramadhan Amalan Amalan Yang Allah Wajibkan Antum Kerjakan Amalan Yang Disunnahkan Oleh Nabi Antum Melaksanakan Berjadikan Al-Quran Dan Asunnah Sebagai Oman Hidup Tidak Lagi Hawa Nafsu Dan Keinginan Yang Dijadikan Pedoman Hidup Tapi Al-Quran Dan Sunnah Dijadikan Pedoman Hidup Pedoman Dalam Keluarga Maka Tanda Derajat Ketakuan Antum Bertambah Yang Ketiga Al-Qana'atu Bil-Qalil Merasa Qana'ah Cukup Atas Pemberian Allah Walaupun Di mata Kita Sedikit Yang Penting Berkah Banyak Tidak Berkah Buat Apa Berkah Itu Ketika Rizki Itu Ada Semakin Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Itu Namanya Berkah Rizkinya Bukan Banyak Berkah Rizki Itu Semakin Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Kalau Uang Semakin Banyak Tapi Menjauhkan Kita Dari Allah Tandanya Harta Kita Tidak Berkah Kalau Uang Semakin Banyak Kendaraan Semakin Mewah Rumah Semakin Mewah Tapi Ternyata Kita Jadi Jauh Dari Allah Tandanya Harta Kita Tidak Berkah Maka Merasa Cukup Atas Pemberian Allah Itu Adalah Ciri Hamba Yang Bertak Tetap Berikhtiar Tetap Berusaha Tapi Merasa Cukup Yang Keempat Adalah Mempersiapkan Diri Berjumpa Dengan Hari Kematian Semua Kita Akan Mati Tapi Apakah Kita Mempersiapkan Diri Untuk Berjumpa Dengan Kematian Atau Tidak Hamba Yang Semakin Bertak Semakin Banyak Persiapan Dia Berjumpa Dengan Kematian Masa Depan Bagi Dia Itu Bukan Hanya Semata Mata 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun Kedepan Dari Kehidupan Dunia Bukan Masa Depan Bagi Dia Itu Adalah Bagaimana Nasib Saya Di Alam Barzah Bagaimana Nasib Saya Di Padang Mahsyar Bagaimana Nasib Saya Ketika Melewati Sirot Di Atas Teraka Jahannam Dimana Nasib Saya Masuk Surga Atau Masuk Neraka Itulah Masa Depan Bagi Hamba Hamba Yang Bertakwa Itu Yang Paling Dia Pikirkan Itu Yang Paling Dia Persiapkan Jadi Kalau Masa Depan Di Dalam Benak Kita Hanya Bagaimana Kita Nanti Ketika Menjadi Kakek Bagaimana Kita Nanti Ketika Sudah Pensiun Berarti Masa Depan Kita Masih Terhalang Tembok Besar Dunia Kita Harus Hancurkan Tembok Tersebut Sehingga Kita Dapat Melihat Lebih Jauh Bahwa Masa Depan Yang Hakiki Adalah Kondisi Kita Setelah Kematian Dari Mulai Di Alam Barzah Sampai Kelak Ditentukan Kemana Kita Akan Masuk Semoga Kita Termasuk Dalam Golongan Yang Mendapatkan Karunia Dari Allah Untuk Masuk Kedalam Surganya Allah Ini Empat Parameter Dari Hamba Yang Bertakwa Apa Saja Itu Al Khaufu Minal Jalil Rasa Takut Kepada Allah Yang Kedua Al Amalu Bittanzil Mengamalkan Al Quran Dan As-Sunnah Yang Ketiga Al Qana'atu Bil Qalil Qana'ah Terhadap Apa Yang Allah Berikan Walaupun Sedikit Di mata Kita Yang Keempat Mempersiapkan Diri Berjumpa Dengan Kematian Al Isti'adad Li Mir Rahim Maka Ini Parameter Ketakwaan Yang Nanti Antum Bisa Nilai Sendiri Masing-masing Ketika Selesai Ramadan Karena Itu Yang Allah Harapkan Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Lathina Min Tablikum La Allakum Tata Kuasa Ini Allah Wajibkan Agar Kita Menggapai Derajat Ketak Waan Dan Juga Di Akhir Nanti Ramadan Kita Diperintahkan Bertakbir Dan Allah Sebutkan Di dalam Surat Al-Baqarah Juga Agar Kalian Menjadi Hamba Yang Bersyukur Ya Bersyukur Alhamdulillah Orang Yang Masuk Bulan Ramadan Itu Ketika Dia Puasa Menahan Lapar Dan Dahaga Maka Ketika Dia Berbuka Dia Bersyukur Alhamdulillah Saya Diperintahkan Oleh Allah Menahan Lapar Dan Dahaga Dari terbit Fajar Sampai Terbenam Matahari Diluar Sana Ada Orang Yang Berhari Hari Tidak Makan Karena Memang Tidak Ada Apa Yang Dia Makan Bersyukur Dia Dan Allah Telah Memperingatkan Waqalilu Min Ibadiyah Syakur Sedikit Hambaku Yang Bersyukur Gak Banyak Sedikit Hambaku Yang Bersyukur Kata Allah Dan Umar Ibn Abdul Aziz Pernah Mengatakan Ikat Oleh Kalian Nikmat Allah Dengan Bersyukur Kepada Allah Ikat Itu Dengan Bersyukur Kepada Allah Jika Kalian Bersyukur Aku Akan Tambahkan Nikmat Untuk Kalian Tapi Allah Perintahkan Allah Sebutkan Sesungguhnya Manusia Itu Punya Sifat Kanud Kanud Ini Kata Ibn Abbas Mengatakan Orang Yang Selalu Mengungkit Musibah Yang Menimpanya Dan Dia Tidak Menyukuri Nikmat Yang Begitu Banyak Yang Allah Berikan Kepadanya Ini Manusia Sifatnya Seperti Itu Maka Kita Harus Menjadi Hamba Yang Bersyukur Dengan Apa Dengan Hati Kita Dengan Lisan Kita Mengucapkan Tahmid Dan Dengan Amalan Perbuatan Kita Banyak Orang Yang Bersyukur Dengan Lisan Alhamdulillah Tapi Perbuatannya Jauh Dari Kata Syukur Dia Harus Semakin Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hamba Yang Berhasil Di Bulan Ramadhan Selain Meningkatkan Ketakwaan Dia Pun Menjadi Hamba Yang Pandai Bersyukur Dengan Lisan Dengan Hati Dan Dengan Amalan Perbuatan Beramala Wahai Keluarga Dawud Sebagai Bentuk Rasa Syukur Mu Kepada Allah Itulah Sekilas Ayuhal Ikhwah Berkenaan Dengan Pengertian Puasa Berkenaan Dengan Hukum Di Dalam Puasa Dan Berkenaan Dengan Keutamaan Di Dalam Puasa Khususnya Puasa Di Bulan Ramadhan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Menasihat Ustaz Bagaimana Nanti Anak Laki-laki Telah Mencapai Baliknya Apakah Dengan Melihat Tumbuhnya Rambut Pada Kemulan Atau Menanyakan Dengan Dia Mimpi Basah Atau Belum Ini Juga Dua-duanya Cukup Ditanyakan Gak Gak Usah Dicek Karena Kasian Dia Sudah Besar Sudah Malu Dia Jadi Walaupun Belum Balik Sudah Malu Ditanyakan Kamu Sudah Muncul Rambut Kemaluan Atau Belum Belum Sudah Mimpi Basah Belum Sudah Biasanya Mereka Sudah Faham Sudah Mimpi Basah Atau Belum Sudah Barulah Dikatakan Balik Untuk Mimpi Basah Belum Belum Keluar Rambut Kemaluan Belum Dicek Tanggal Lahirnya Dulu Tanggal Lahirnya Dulu Tanggal Hijriahnya Tanggal Berapa Karena 15 tahun Patokannya Bulan Hijriah Semua Dalam Syariat Patokannya Bulan Hijriah Berapa Setiap Tahun Bedanya 11 hari Jadi Jangan Sampai Antum Belum Anak Saya Belum Mencapai 15 tahun Lahirnya Kapan Anak Sekarang Tahun 2023 Nah Anak Saya Lahir Tahun 1998 Bulan Apa Lahirnya Bulan Mei Jadi Pas Ramadan Itu Tanggal 1 Mei Pas Ramadan Nanti Dia Belum Balik Kenapa Belum Sampai Usia 15 tahun Benar Apa Enggak Keliru Kenapa Karena Kalau Ditarik Dari Bulan Hijriah Sudah Mencapai Usia 15 Tahun Sudah Wajib Bagi Dia Untuk Perpuasa Setiap Satu Tahun Berbeda Berapa Hari 11 Jadi Ditanyakan Yang Wanita Juga Jangan Hanya Patokan Nah Wanita Juga Banyak Yang Salah Kaprah Berpatokan Bahwa Balik Itu Hanya Haid Saja Tidak Ibu Ditanyakan Anak Anaknya Sudah Keluar Rambut Kemaluan Atau Belum Atau Sudah Mimpi Basah Atau Belum Karena Wanita Pun Ada Yang Namanya Mimpi Basah Cuman Paling Banyak Wanita Tanda Baliknya Dengan Darah Haid Laki 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 Paling Banyak Dengan Mimpi Basah Tapi Jangan Hanya Terpaku Pada Haid Ataupun Belum Karena Tanda Balik Bukan Hanya Haid Bagi Wanita Bagaimana Hukumnya Jika Orang Tua Yang Memiliki Anak Yang Sakit Metabolus Merendah Melarang Anaknya Berpuasa Tapi Anaknya Tetap Ingin Berpuasa Sedangkan Orang Tua Melarang Hukumnya Sebenarnya Ketika Dia Sakit Dia Tidak Wajib Untuk Berpuasa Tetapi Kadangkala Anak Anak Ini Pola Pikirnya Berbeda Dengan Kita Dia Merasa Pertama Dia Merasa Malu Jika Dia Tidak Berpuasa Justru Dengan Dia Tidak Berpuasa Akan Semakin Melemahkan Dirinya Kadangkala Jadi Dia Justru Lebih Senang Untuk Berpuasa Tinggal Kita Konsultasikan Mungkin Dengan Dokter Atau Yang Ahli Dalam Bidangnya Bagaimana Mengatur Menu Sahur Dan Berbuka Dia Sehingga Dia Dapat Kuat Untuk Berpuasa Jadi Saran Saya Dipersilahkan Jika Dia Ingin Berpuasa Tapi Tetap Dikontrol Dan Diperhatikan Jika Memang Kondisinya Menurun Ya Baru Diberikan Makanan Karena Bagi Dia Itu Lebih Menyakitkan Ketika Teman-temannya Berpuasa Dan Dia Tidak Berpuasa Itu Lebih Sakit Bagi Dia Dan Lebih Berat Bagi Dia Bisa Stres Anak-anak Jadi Dikonsultasikan Dengan Dokter Dan Yang Ahli Di bidangnya Bagaimana Mengatur Pola Makannya Agar Tetap Kuat Selama Menjalani Puasa Allah Baik Ini Nanti Kepembatal Pembatal Puasa Izin Bertanya Apakah Syiri Tanda Puasa Kita Diterima Oleh Allah Misal Setelah Bulan Ramadan Ibadahnya Menurun Saya Sering Mendengar Bahwa Puasa Itu Diterima Apabila Ibadah Amaran Salat Di Bulan Puasa Dilakukan Di Bulan Selanjutnya Ini Tanda Sebagian Ulama Mengatakan Apa Tanda Makbulnya Ibadah Seseorang Apa Tanda Diterimanya Ibadah Seseorang Maka Di antara Tanda Tanda Saja Tapi Kita Tidak Bisa Memastikan Apakah Seseorang Itu Ibadahnya Diterima Atau Tidak 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 Tanda Saja Itu Adalah Istimror Seseorang Dalam Kebaikan Tersebut Yaitu Ketika Seseorang Terus Menerus Dalam Kebaikan Kebaikan Itu Tanda Diterimanya Amalan Seseorang Tanda Saja Tapi Bukan Berarti Ketika Seseorang Itu Dia Tidak Istimror Pasti Amalannya Ditolak Tidak Bisa Kita Memastikan Hal Tersebut Karena Diterima Dan Ditolak Amalan Itu Hak Prioratif Allah Dan Itu Yang Difahami Oleh Para Sahabat Dipahami Oleh Para Nabi Makanya Nabi Ibrahim Dan Ini Sering Anak Katakan Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Dua Nabi Yang Mulia Nabi Ibrahim Khalil Allah Kekasih Allah Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Selesai Meninggikan Bangunan Kaabah Dua Nabi Yang Mulia Diperintahkan Zat Yang Maha Mulia Untuk Meninggikan Bangunan Paling Mulia Di Muka Bumi Ini Selesai Melakukannya Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Menedahkan Kedua Tangannya Berdoa Kepada Allah Ya Allah Terimalah Amalan Kami Sesungguhnya Engkau Zat Yang Maha Mendengar Dan Zat Yang Maha Mengetahui Mereka Sama Sekali Tidak Bersandar Kepada Amalan Dan Ini Yang Harus Menset Yang Kita Jangan Bersandar Kepada Amalan Jangan Mentang-mentang Kita Udah Ikut Kajian Udah Puasa Udah Ibadah Saya Terima Sadaqah Saya Karena Diterima Atau Ditolak Amalan Adalah Hak Prioratif Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Orang Yang Belum Balik Tetap Sah Itu Dia Akan Menjadi Tabungan Pahala Atau Pahala Terhitung Ketika Dia Hanya Balik Itu Akan Menjadi Tabungan Pahala Bagi Dia Termasuk Sesuatu Yang Disunahkan Walaupun Dia Belum Wajib Tapi Itu Jadi Tentang Safar Tentang Safar Pendapat Kedua Dikembalikan Kepada Urf Namun Bagaimana Jika Urf Tidak Memandang Itu Sebagai Safar Misal Dari Bogor Ke Bekasi Bogor Ke Jakarta Namun Hanya Keluarga Itu Saja Yang Memandang Perjalanan Itu Sebagai Safar Sehingga Sholat Dijama Dan Nikosor Nah Ini Urf Ini Bukan Pandangan Satu Keluarga Ini Yang Salah Tentang Urf Urf Itu Bukan Pandangan Satu Keluarga Tapi Urf Ini Adalah Pandangan Masyarakat Secara Umum Memandang Perjalanan Tersebut Saya Kasih Contoh Bogor Ke Sukabumi Secara Jarak Masuk Safar Tidak Tidak Ada Cuma 60 Kilometer Tapi Secara Urf Orang Menyebutnya Safar Tidak Safar Urf Di Bogor Orang Sukabumi Kalau Bogor Memandangnya Safar Bogor Kalau Mengambil Pendapat Secara Urf Bogor Sukabumi Dia Bisa Meng Kosor Tapi Misalkan Bogor Jakarta Urf Masyarakat Ini Kalau Ditanyakan Di Tengah Tengah Masyarakat Bogor Ke Jakarta Safar Bukan Bukan Cuman Kadang Ibu Ibu Yang Paling Sering Itu Dimix Antara Safar Atau Tidak Jadi Giliran Bogor Jakarta Dia Tidak Mau Disebut Safar Kenapa Jadi Biar Bisa Bulak Balik Ke Tanah Abang Tanpa Mahrom Ke Undangan Tanpa Mahrom Giliran Mereka Giliran Mereka Giliran Mereka Misalkan Pergi Ke Tempat Yang Dekat Dengan Keluarganya Kemana Ke Puncak Paling Jarak 10 Kilometer 15 Kilometer Ke Vila Misalkan Mau Dikosor Kenapa Ini kan Safar Jauh Dan Lain Sebagainya Subhanallah Jadi Giliran Apa Yang Dia Mau Disebut Safar Safar Yang Tidak Tidak Giliran Maslahatnya Tidak Safar Tidak Safar Giliran Maslahatnya Safar Terhitung Safar Tidak Seperti Itu Jadi Patokannya Urf Ini bukan Pandangan Satu Keluarga Satu Orang Bukan Pandangan Masyarakat Secara Umum Kenapa Dikembalikan Ke Urf Karena Tidak Adanya Patokan Yang Pasti Tentang Jarak Safar Walaupun Sebagian Mengat Kisaran 85 Kilometer Tapi Di zaman dulu Memang Belum Ada Kilometer Itu Dikiaskan Kurang Lebih 85 Kilometer Kalau Tidak Salah Empat Farsah Kalau Tidak Salah Patokan Zaman Dahul Tentang Keutaman Puasa Ada Syubhad Disini Puasa Hanya Untukku Dan Hanya Aku Yang Membalas Syubhad Seolah Amalan Lain Ada Yang Bukan Untuk Allah Seperti Ada Yang Membalas Maksud Dari Puasa Ini Untukku Dan Aku Yang Membalas Nya Adalah Orang Yang Berpuasa Itu Cundrung Yang Tahu Dia Berpuasa Atau Tidak Hanya Dirinya Saja Karena Banyak Momentum Yang Dia Dapat Tidak Berpuasa Walaupun Orang Menganggap Dia Berpuasa Beda Dengan Sholat Misalkan Dia Sholat Secara Gerakan Dari Awal Sampai Akhir Apalagi Sholat Wajib Bagi Laki Laki Di Masjid Dia Terlihat Oleh Banyak Orang Terlihat Oleh Banyak Orang Ketika Dia Berzakat Memberikan Hartanya Itu Terlihat Juga Tapi Puasa Bisa Dia Berwudu Yang Dimasukkan Satu Satu Apa Dia Ketika Berwudu Yang Masuknya Segini Yang Keluarnya Sedikit Misalkan Tidak Ketauan Hanya Dia Dan Allah Dalam Kesendirian Manyak Momentum Momentum Dalam Kesendirian Tapi Dia Tetap Itu Maksudnya Puasa Itu Untukku Maksudnya Adalah Orang Yang Berpuasa Itu Orang Yang Betul Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah Wata'ala Dalam Artian Dia Menjaga Makan Dan Minum Tidak Ada Yang Memandang Hal Hal Tersebut Hanya Allah Dan Dia Yang Tahu Selama Dari Terbit Fajar Sampai Terbenah Matari Tidak Mungkin Dipandang Oleh Semua Orang Sehingga Itulah Maksud Dari Hal Tersebut Jadi Semua Ibadah Itu Lillah Ibadah Tidak Ada Yang Ditujukan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hakun Lillah Karena Kita Ketika Mengucapkan La Ilaha Tidak Ada Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Bagaimana Kita Menyembah Allah Dengan Beribadah Kepada Allah Apakah Ada Batasan Hari Dalam Bersafar Untuk Bisa Mengkosa Sarat Dan Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Ini Para Ulama Menyebutkan Pendapatnya Banyak Tapi Allah Yang Anda Pandang Dari Pendapat Para Ulama Ini Yang Insya Allah Yang Paling Kuatnya Adalah Ketika Safar Itu Lebih Dari Empat Hari Maka Dia Terhitung Tidak Lagi Safar Dengan syarat Dia Tahu Kapan Akan Kembali Contoh Antum Mau Pergi Ke Surabaya Antum Berangkat Hari Senin Pesan Tiket Pulang Hari Ahad Berarti Lebih Dari Empat Hari Tidak Lebih Maka Ketika Antum Sudah Sampai Di Tempat Tujuan Di Surabaya Naik Pesawat Perjalanan Antum Dari Bogor Di Bandara Sholat Duhur Asar Bisa Dijama Kosor Sampai Surabaya Jam 5 Sampai Ke Tempat Tujuan Rumah Sodara Jam 6 Maghrib Maka Mulai Maghrib Antum Tidak Lagi Mengkosor Sholat Karena Antum Terhitung Mukhim Kenapa Antum Sudah Tahu Akan Tinggal Di Sana Sampai Hari Apa Sudah Lebih Dari Empat Hari Maka Setelah Sampai Di Tempat Tujuan Tidak Terhitung Safar Lagi Ketika Antum Ketika Antum Hari Senin Kemudian Ditanya Antum Kapan Pulang Tahu Pokoknya Ana Ada Urusan Ana Mengurus Misalkan Akta Kelahiran Dulu Ana Lahir Di Sana Atau Urus Salat Salat Beres Sana Pulang Selasa Ternyata Belum Beres Rabu Belum Beres Kamis Belum Beres Jumat Belum Beres Senin Beres Gak Kira Kira Belum Tahu Berarti Ini Gak Jelas Walaupun Lebih Dari Empat Hari Tetap Terhitung Safar Kenapa Karena Belum Tahu Kapan Akan Pulang Jadi Patokannya Adalah Empat Empat Hari Patokannya Adalah Empat Hari Sama Misalkan Juga Perjalanan Sering Orang Berangkat Perjalanan Umrah Dia Tujuh Hari Di Kota Mekah Atau Dia Pake Etikaf Dia Sudah Tahu Kapan Dia Akan Kembali Tanggal Berapa Padahal Sudah Lebih Dari Empat Hari Tapi Ketika Dia Sholat Sendiri Dia Masih Dikosor Saja Ketika Peluangan Dia Dikosor Juga Padahal Dia Masih Di Tempat Tersebut Maka Sudah Tidak Berlagu Hukum Kosor Dia Sudah Terhitung Mukim Karena Dia Akan Tinggal Lebih Dari Empat Hari Dan Bagi Seseorang Untuk Menjama Jelas Insyaallah Nanti Itu Mungkin Lebih Terperincana Hukum Safar Saya Punya Keponakan Usia 30 Tahun Tapi Anak Tersebut Cacat Mental Dan Fising Seperti Usia 10 Bulan Tingkah Apakah Harus Dibayarkan Vidya Ini Kalau Dia Cacat Mental Artinya Dia Hilang Cacat Mental Tidak Hilang Ingatan Maksudnya Tidak Tidak Berakal Kalau tidak Berakal Dia Gair Mukallaf Dia Tidak Wajib Untuk Berpuasa Yang Gair Mukallaf Ini Seperti Orang Yang Hilang Akalnya Tidak Ada Kewajiban Membayar Vidya Kalau Gair Mukallaf Tidak Ada Kewajiban Membayar Vidya Tapi Orang Yang Kubur Yang Sakit Sudah Menua Dia Wajib Berpuasa Tapi Tidak Mampu Untuk Berpuasa Maka Yang Seperti Ini Baru Dibayarkan Vidya Tapi Orang Yang Hilang Ingatan Kemudian Anak Kecil Yang Belum Balik Dia Tidak Dibayarkan Vidya Karena Memang Mereka Gair Mukallaf Tidak Wajib Untuk Berpuasa Kecuali Jika Orang Ini Sakitnya Sakit Menahun Sakit Menahun Misalkan Dia Usia 30 Tapi Misalkan Punya Sakit Menahun Seperti Misalkan Gagal Ginjal Atau Yang Lain Sebagainya Yang Seperti Ini Dia Wajib Berpuasa Tapi Yang Menghalangi Puasanya Adalah Penyakitnya Maka Yang Seperti Ini Dia Harus Membayar Vidya Karena Sakitnya Menahun Tidak Mungkin Meng Oboh Tapi Kalau Seseorang Hilang Ingatan Masuk Jika Masuk Kategori Hilang Ingatan Atau Belum Berakal Maka Yang Seperti Ini Dia Gair Gair Mukallaf Gair Sakit Ini Gak Masalah Bayar Vidya Tidak Mahalnya Hanya Kurang Lebih Satu Setengah Kilogram Beras Perharinya Pembayaran Vidya Itu Satu Setengah Kilogram Beras Perhari Dan Dibayarkannya Pada Hari Itu Atau Hari Setelahnya Tidak Boleh Hari Sebelumnya Jadi Bayar Vidya Itu Tidak Boleh Tanggal Satu Ramadan Bayar Untuk Sampai Tanggal 30 Tidak Jadi Kalau Tanggal Hari Setelah Setelah Kalau Untuk Dibayarkan Masuk dalam Kategori Sakit Tidak Masalah Tapi Allah Untuk Yang Cacat Mental Ini Gair Mukallaf Karena Memang Tidak Tidak Memiliki Akal Yang Penuh Mungkin Itu Yang Bisa Anda Sampaikan Pada Kesempatan Kali Insya Allah Nanti Ada Beberapa Pertanyaan Tapi Lebih Berkaitan Nanti Dengan Tema Berikutnya Dari Mulai Sunnah Puasa Pusatnya Masih Fresh Antum Yang Nanti Agar Biasanya Kalau Pematerinya Satu Sama Sama Enak Tapi Kalau Banyak Pematerinya Antum Masya Allah Makanya Coffee Brick Manfaatkan Untuk Refreshing Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh